Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba memberikan tips cara membuat daftar istih yang rapih pertama-tama yang kita persiapkan yaitu Microsoft Word kita klik dua kali Microsoft Wordnya kemudian kita atur papernya kita gunakan A4 marginsnya kita pakai 4, 4, 3, 3 topnya 4 leftnya kita gunakan 4 buttonnya kita gunakan 3 cm dan right juga sama 3 cm kita tekan OK kita ketik daftar isi kemudian kata pengantar kita blok kemudian pakai huruf besar ini huruf besar disini bisa huruf besar kita bold kemudian kita pakai titik-titik titik-titiknya pakai otomatis dengan menggunakan lulor di sini dengan menggunakan lulor di sini clipboard di sini lap tab di sini lap tabnya itu seperti L di sini ada macamnya banyak ya macamnya ada yang centering right klik kita tekan di lulor di sini klik dua kali klik sekali aja klik kemudian kita klik dua kali untuk menentukan posisinya tab stop position ini akan di sini 13 terus gini kita klik yang titik-titik di sini klik kemudian OK caranya tinggal kita pakai tab ya tabulasi nah maka ini akan rapih dia daftar isi kita tab lagi kita akan rapih setelah itu misal bab satu ya pendahuluan satu titik satu latar belakang masalah tabulasi perumusan masalah bab dua ini sekejar contoh aja ya bab dua pembahasan 2 titik satu pengertian 2 titik dua pembahasan tab yang ini juga tab bab tiga penutup penutup itu 3 titik satu kesimpulan sama tiga titik duanya saran kita kasih nomor aja di sini santu aja ini dua ini tiga kita aktur marginnya satu setengah yang ini pakai rupus besar yang ini yang ini juga sama rupus besar ini juga rupus besar tiap bab itu rupus besar ya tunggu kita bold aja bold ctrl B yang ini kita kecilin lagi sini ya begini cukup belum ya disini kurang rapi disini kita coba rapihin lagi ini ini kita kesini selamat menikmati